Pemirsa, ada pun tujuan terlaksananya pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Adalah dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga oleh tenaga kesehatan bagi calon pengantin di fasilitas kesehatan dan lembaga pernikahan serta sektor terkait. Selain itu, juga memiliki tujuan lain, yakni terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi bagi calon pengantin, terlaksananya pelayanan kisi, pemberian imunisasi, dan pemberian pengobatan bagi calon pengantin. Ini, lihat dari hasil ini. Kemudian, kalau kita dari hasil lab, kita melakukan tata laksana kasus. Artinya, kita melakukan konseling. Konseling hasil dari laboratorium tadi. Katakanlah, HB-nya kurang, dia anemi, kurang dari 11. Atau mungkin ada yang HBS-anemi, yang positif. Kita melakukan konseling, kita melakukan tata laksana kasus. Pasien ini mau dikemanakan. Ini, di sini, tugas kami di puskesmas. Baru pasien itu mendapatkan kartu catin. Kartunya seperti itu. Ya, ini. Slip. Seperti ini. Ini adalah kartu catin yang dari depan, itu ada identitas pasien, baik laki-laki maupun perempuan, alamat, Kemudian, jenis pemeriksaan, baik itu antropometrinya atau pemeriksaan fisik, maupun laborat, dan konseling. Di sini, yang tadi ditanyakan, Bapak, memang di kami, tidak memberikan hasil. Di sini, kami hanya mencintai. Karena di dalam, karena ini hasil laborat adalah privasi. Katakanlah, ada yang mungkin, HB-nya positif. Kan tidak mungkin kita menceritakan ke yang lain. Karena apa? Pada pasien yang HB-nya positif, kita pasti menawarkan. Siapa yang boleh diberitahu. Kemudian, yang HB-nya positif. Kan tidak mungkin. Kita juga menceritakan ke yang lain. Pasti pasien tahun itu yang kami lakukan konseling. Ini. Jadi, hasilnya ini, kita hanya melakukan kumpul saja, contren. Tetapi, hasil dari bukti fisik, hasilnya itu, kita berikan ke pasien. Sama dasar kartu catin. 7 orang. Kemudian, yang KEP itu ada, yang AK itu ada 32 orang. Yang IMP itu ada 13 orang. Yang HB-nya positif, itu ada 3 orang di bulan Maret, bulan November, sama bulan Oktober. Kemudian, yang HIV-nya positif tidak ada. Hambatan. Hambatannya adalah dari input, itu pasangan pada saat dilakukan tata laksana pemeriksaan catin, yang datang tidak dengan pasangan sehingga pada saat konseling tidak bisa optimal. Artinya, tadi yang sudah ditanyakan, boleh tidak bu, kalau pasangan itu di Papua, katakanlah di luar kota saja, yang tidak bisa hadir. Boleh. Tetapi, boleh beriksa di luar, dengan menyertakan hat kopinya. gitu, jadi hasilnya itu, kita minta hat kopinya. Kemudian, ini yang menjadi kandala bagi kami. Kemudian, waktu konseling tidak sesuai dengan standar konseling, yang mana konseling itu lagunya 15 menit, supaya pasien itu paham. Harapannya konseling itu, supaya ada keterikatan antara konselor dengan yang dilakukan konseling. Supaya apa tujuan yang dikonseling ini, pasien ini mengerti apa yang kita lakukan konseling. Makanya, kalau hanya satu pasangan itu boleh. Tetapi, ini hubungannya, kita konseling tidak bisa optimal. Ini inputnya. Inputnya tadi, maaf, tadi proses ya, ini di dalam input, itu cantin yang datang hanya minta surat cantin dan imunisasi tete untuk persyaratan pernikahan. Artinya, pasien ini tidak mengerti bahwa kalau datang pada saat diputus mas ini, seharusnya tidak minta surat cantin saja. Tetapi, di situ ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan. Diharapkan, dengan adanya kegiatan monitoring kesehatan calon pengantin ini, dapat menyiapkan calon pengantin untuk sehat secara fisik, mental, dan spiritual, dan menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta dapat mencegah terjadinya stunting bagi anak-anaknya. Nanti cakupannya meningkat, sehingga apa yang kita jaring seluruh, maunya seluruh satin itu terjaring untuk kita, sehingga kita menemukan apa-apa yang dihadapi oleh satin, misalnya penyimpangan kesehatan, misalnya ditemukan ipatitis, atau mungkin juga anemi, HIV-AID, itu kita tetap memberikan pengaman, atau juga melindungi dan mengobati mereka. Demikian tadi pemirsa kegiatan monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesiapan dan pemahaman bagi calon pengantin terkait kesehatan reproduksi, dan dapat mencegah terjadinya kematian pada ibu dan anak, serta dapat menurunkan angka stunting. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Nita Fitriya pamit undur diri, sampai jumpa dan salam CTV. selamat menikmati. selamat menikmati.